Kali ini mau buka paket lagi paket murah meriah, ayo dibuka Kali ini aku mau cerita soal kemarin aku hunting sebuah barang di marketplace online facebook Aku sekarang lagi punya hobi cari handphone bekas, mungkin yang udah rusak atau matot, terus aku fokus-fokus gabungin terus jadi normal terus aku jual lagi Kemarin aku udah sempat dapat everkos extreme u6 Udah tinggal beberapa hari udah aku gabungin mesin matot sama lcd touchscreen yang normal terus sudah laku, terus kemarin aku cari-cari lagi aku dapat handphone ini coolpad seri E570 dengan nama Roar Plus kalau di GSM Arena itu kemarin aku cari-cari dengan seri yang sama namanya adalah Porto S untuk boxnya sendiri kayak gini warna putih ada gambar depannya terus dibuka, ada kayak gini, tulisan coolpad mengkilat, krum terus ada handphonenya kayak gini, handphonenya kecil warna abu-abu ya terus ada pasif pembatas terus ada partisi ini ada SIM Ejector dengan berbentuk love, lope-lope kayak gini terus kelengkapannya ada Quick Start Guide bahasa Indonesia dan bahasa Inggris kartu garansi kartu garansinya kebetulan ini kemarin udah diisi sama yang punya atau yang beli pertama kali ini aku dapat kemarin dari harga Rp250.000 aku tawar-tawar jadi Rp200.000 dengan minus yaitu lupa password dan akun Google-nya nyantol terus ada nota pembelian awalnya ini dulu dengan harga Rp1.400.000 pada tahun 2017 bulan Mei oke itu aja terus ini ada kotak terakhir isinya kabel data berjenis micro USB terus ada kepala adapter dengan voltase 5V 1A kecil ya bagus keren oke aku rapiin dulu oke untuk handphonenya ukurannya seperti ini kecil desainnya tipis terus pada bagian depan terdapat layar berukuran 5 inci berjenis IPS rasionya masih rasio lama ya 16 banding 9 karena handphone ini keluar atau rilis pada tahun 2016 terus pada bagian belakangnya ada terdapat lubang speaker logo pull pad single LED flash dan kamera 8MP pada bagian kanan ada tombol power terus ada SIM tray SIM tray nya sendiri ini berjenis apa ya ini pada tahun 2016 sudah termasuk handphone yang sangat keren karena sudah menggunakan tipe jenis SIM tray kita buka jenis SIM tray nya adalah hybrid seperti ini oh iya ini kemarin aku dapat harga Rp250.000 ternyata aku buka-buka sudah dibawakan microSD bermere Vigen berukuran 8GB terus pada bagian sebelah kiri dapat tombol volume up and down pada bagian atas cuma ada lubang jack audio 3,5 mm bawah cuma ada port micro USB oke kita nyalain lagi oke untuk tampilan awalnya seperti ini ternyata minimalis banget ya simple terus untuk handphone ini sendiri sudah dapat menangkap jaringan 4G LTE dan ingat ya ini padatan 2016 ini termasuk handphone yang resmi ya bukan distributor atau apa karena padatan itu Apple Pad juga pernah dimasukkan menjadi salah satu handphone resmi oleh salah satu perusahaan distributor jadi garansinya resmi Indonesia dan untuk spesifikasinya Apple Pad Or Plus ini atau seri E570 di sini menggunakan layar ukuran 5 inci berjenis IPS dengan ukuran 720 x 1280px atau HD dengan kerapatan 294 ppi untuk Android-nya untuk versinya Roar Plus ini menggunakan Android Marshmallow dan menggunakan chipset Mediatek seri MT6735p ukuran 28 nanometer untuk ukuran RAM-nya handphone ini menggunakan RAM sebesar 1GB dan memori internal sebesar 8GB tetapi tenang saja untuk handphone ini ternyata untuk microSD-nya bisa digunakan sebagai penyimpanan internal jadi untuk teman-teman yang merasa di tahun 2021 ini memori internal 8GB ukuran bisa pasang microSD maksimal sampai ukuran 32GB untuk tampilan UI-nya ini menggunakan full UI dengan versi 2.0 kemarin aku lupa carinya dimana oke seperti yang ungkapan tadi untuk tahun 2021 ini mungkin handphone dengan ukuran RAM 1GB itu sangat kurang tetapi kemarin rencana awal aku cari cari handphone ini mau dipakai buat handphone driver Ojo Sopi foot tapi ya mungkin karena ada yang nawas juga harganya Rp350 mau aku lepas dan buat aku untuk pegangan tangannya handphone ini kecil tipis karena untuk kedebalannya cuma 7,8 millimeter dan walaupun dengan desain tipis kayak gini sedikit mengorbankan untuk kapasitas baterainya yaitu cuma 2000 maha berjenis baterai tanam yang gak bisa dilepas ya dan untuk kamera depannya berukuran 2MP aja bagian belakang kameranya 8MP terus untuk tombol navigasi barnya berada di bawah kayak gini dan untuk Google center nya itu bukan di tarik dari atas ini dari atas cuma dipakai membuat notifikasi terus kalau mau lihatnya dari harus ditarik dari bawah seperti ini oke dan aku rasa untuk tahun 2021 ini untuk handphone ini cuma bisa dipakai buat aktifitas basic aja mungkin untuk chatting whatsapp buka facebook tanpa main game terus ya cuma bisa dipakai untuk belajar dari di rumah mungkin untuk adik atau anaknya yang butuh handphone yang agak murah bisa menggunakan handphone dengan langsung giga seperti ini tapi saranku jangan pakai effort cost ya karena kemulia aku jauh nyobain effort cost ya hasilnya kayak gitu lebih enak mungkin coolpad ini karena menurut aku berkuatinya walaupun tipis tetapi juga solid tipis dan solid oke untuk hasil video dan kameranya nanti aku kasih di akhir video ini ya oke kayak gitu aja untuk video kali ini pembahasan sedikit tentang coolpad roar plus porto S dengan seri E570 di tahun 2021 yang cuma bisa dipakai untuk kelihatan ringan seperti social media whatsapp dan belajar daring dari rumah pada masa pandemi saat ini oke intinya handphone ini sleek tipis enak ringan karena full body nya semuanya dari plastik kita terus untuk lanjut lainnya juga simple minimalis intinya yang butuh handphone desain keren murah 200 ribuan kayak gini mungkin bisa nyari-nyari di marketplace online seri coolpad E570 oke sekian dulu aja video kali ini terima kasih udah menonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya dadah maton wun boom selamat menikmati dan ini adalah hasil video kamera belakang ukuran 720p kondisi keadaan lagi naik motor pelan-pelan bisa dinilai untuk hasil gambar dan audionya ini adalah hasil dari video kamera depan posisi naik motor ini bisa menerima hasil video sama suaranya keadaan keadaan keadaan